Intro Rebusu temen Terbegal wosku Terbegal Terbegal temen gue lagi baca-baca website kan Korban begal kita Temennya belum end Tapi dia dari sana sih Halo temen-temen selamat datang lagi di Jam Channel In the house Oke temennya Temen-temen semua pasti tau ya PUBG barusan beberapa hari ini update ke versi 1.1.0 Terus apa yang dipikiran para player PUBG Gue tau banget nih Gini-gini skenario nya HP ngetaku Bergejolak HP Ubiku tidak bisa main lagi bang Tenang temennya Jadi gue baru sadar ya Ada fitur baru yang bisa kalian manfaatin Buat temen-temen semua yang HPnya Merasa berat banget ya Untuk mainin game PUBG Ternyata ya di update kali ini Buat para player baru juga ya Yang baru update yang baru download ya Filenya 70% lebih kecil Ah Gak mungkin Itu mah omong doang Eh Kalian gak tau caranya ya Jadi temen-temen Nah abis kalian download Jangan kalian download semuanya file yang ada di kiri Jadi kalau kalian baru download Biasa di kiri ini ada file yang bisa di download ya Jadi kalian sesuaikan dulu Kalian biasa main di peta apa misalnya Di Miramar Kalian downloadnya di Miramar aja Yang lain jangan di download gitu loh Jadi ringan Tapi kalau bang Gue udah sempat download ya Kalian ke setting Ke bagian paling bawah download ini ya Kalian bisa pilih yang bisa kalian hapus Supaya memori HP kalian gak penuh temen-temen ya Ya istilahnya apa ya Customization Smart customization gitu ya Bahasa kerennya Ya istilahnya bisa di hapus-hapus gitu loh Misalnya gini temen-temen Gue kan jarang main Miramar Gue hapus aja lah Miramar Delete Miramar Ya kan Udah di hapus Miramarnya Apa lagi nih Mau hapus apa lagi Sunhawk hapus ya kan Udah kurang berapa tuh Udah kurang 200 Wah gitu ya Eh mana kok ilang nih Jadi kalau gue buka disini Classic ya Gue cari Nah kalau gue mau main Miramar Gue mesti download file nya lagi Sunhawk juga gue mesti download file nya lagi temen-temen Ya Jadi kalian bisa hapus semua file yang kalian gak pake Kalian bisa manfaatin Memori kalian se optimal mungkin ya Wuhuu Masa sih bang Ini kan udah gue putin temen-temen Gue hapus-hapusin ini Liat tuh Harus download lagi Kalau gue download lagi ya download lagi Nambah kerjaan lagi Isi memori lagi Mendingan kalian hapus gitu bang Kalau gak dimainin Gitu temen-temen ya Oke Selain itu juga Sekarang itu udah ada Smart Optimasi Optimasi ya Smart Optimasi Optimalisasi Ya istilahnya ya Jadi Langsung di deteksi Tipe HP kalian apa Ya kan Dioptimalkan lah Setting kalian yang bagus Tapi gue tetap saranin kalian untuk Main Smooth plus Yang paling kanan Jadi kalian jauh lebih Nyaman gitu loh temen-temen ya Ya Selain itu juga Setelah kalian manfaatin ini Di Di patch kali ini Katanya Ininya lebih kenceng temen-temen ya Loadingnya Kalau gue sih ngerasa Loadingnya itu sekarang Lebih mantep Karena ada anti-hack shieldnya Jadi gak bakal Ada cheater lagi Sekarang ya Cheater Go to hell in the house See you Ya Tiga ya 600 MB Lumayan itu Buat temen-temen yang Memory HPnya Rada-rada mentok Nah Kalau kalian mau download Disini kiri Ntar bakal ada pilihan nih Ini Jangan kalian download semua Download yang seperlunya aja Gitu temen-temen Oke Paham ya Terus resourcenya juga ya Skin-skin Kalau kalian gak punya skin Ya usah Gak usah di download Dan Kali ini Bang AJ Bakal coba mainin Mode baru Metro Royal Ini mode yang kayak RPG temen-temen ya Mode yang seru banget Gue udah nyobain sekali Dan gue baru paham cara mainnya Jadi buat temen-temen yang Suka main bareng temen Gak mau ketemu orang-orang aneh Main mode ini Bisa sampai armor Fast level 6 Bisa di upgrade Keren banget Ini jadi gue bakal ke loadout Disini gue bisa pilih senjata yang gue mau pake Ini gue pake AKM ya Equip Ya kan Kemudian pake attachmentnya Store ya Masukin ke store Store itu adalah tas ya Di tas ini kita bisa Oh, uh AKM nya gak bisa pake ya Ini bisa AKM pake magazine Gimana nya ini Tolong lah magazine dipake Kok hilang tadi magazine Aduh Keluarkan dulu Withdraw Gue mau pake demennya Magazine nya Gue mau pake Gue mau tarik Eh gue mau tarik pake AKM Bisa gak Nah AKM nya pake Bagajinya Jadi kalian harus Perhatikan ya Disini ya Inventory nya tuh Bisa dipake semua Jadi jangan Ngeluh Equip ya kan Gue udah punya kali 3 sama kali itu Ini gue pakein Hulu aja ya Equip gitu temen-temen Nah setiap Jenis senjatanya Ini Camp Repair Ini Scar L Intuck Jadi itu ada levelnya Bisa di upgrade 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 Sampai level 6 temen-temen Punya gue masih cupu Jadi mohon dimalumin lah ya Gue bakal bawa Amo ya Masukin ke store Store itu maksudnya Masukin ke dalam tas ya Kalo kalian pake bahasa Inggris ya Kemudian ini juga store Gue bakal ambil sedikit aja Ntar gue bakal dapetin dari monster Semoga Atau dari musuh ya Semoga kita harus musuh temen ya Kemudian gue bakal Store ini Gue bakal bawa darah Darahnya gak usah banyak-banyak lah ya Dua aja cukup lah ya Jadi ini kalian harus persiapan dulu Oh gini aja deh Kanan inventory kini kiri backpack ya Backpack yang gue ambil Ini inventory gue pindahin ke backpack Nah gitu gampangnya ya Gue terus bawa granat gak usah lah ya Vest harus pake ya temen-temen ya Equip Equip Kemudian panci Equip Gitu Oke Gak perlu deh ya bawa bom ya Ini kita bawa Store 2 Oke Kita bawa peralatan Segini aja Karena back gue cuma level 2 temen-temen Dan disini juga ada lockbox yang bisa kita manfaatin buat ngambil barang Oke kita langsung start aja Mulai Ya Kita bakal main random Ya Kita bakal ketemu dengan orang-orang baru Ya Yang keren banget Disini kalian liat ya Disini ada performing a security inspection Kalo ada yang nge-cheat di dalam game Bakal langsung kena banned Di dalam game Itu bakal ada tulisannya Ini kena banned karena menggunakan apa gitu ya Jadi buat temen-temen semua yang nge-cheat Aduh Saran gue sih segera bertobat sebelum Tencen turun tangan Ya Kalian bakal kembar ke lo lagi Hahaha Maskin Gitu ya Oke kita udah temen nih temen-temen ya Ntar kita kayaknya ngobrol temen-temen ya Gitu ya Kita bakal liat ada apa aja disini oke Jadi disini Barang yang kita ambil Jadi kita Temen-temen semua ya Kalo udah masuk di dalam game gini Jangan keluar Kalo kalian exit gini ya Gue udah cobain ya ke lobby Senjatanya ilang coy Senjatanya ilangnya semua Jadi kalo bisa dilanjutin temen-temen ya Disini kita Ngambil barang sebanyak mungkin Supaya kita bisa pulang Mendapatkan harta lebih Jadi kita jual gitu kan Bisa upgrade armor jadi yang terbaik Tapi kalo kita mati Barang kita bakal ketinggalan semuanya Jadi ini kayak survival banget temen-temen Jadi kalian harus manfaatin Ya barang-barang kalian gitu loh Kita aja ngomong ya Halo bang halo Aku baru pertama kali main bang Hajarannya bang Ini kemana bang Ini nomor 2 Malah denger lagu apa itu Serah banget Lewatin lah Kalau belum gemit Oh namanya malah gemit ya Ini ada postcard ya Ini ada harganya ya Sama beratnya Nah temen kita nge-kill tuh Kita bagian ngelot aja Itu ada cash ya Itu duit ya Cash create ya Beratnya ringan Itu ada tulisan value di atas temennya Di sebelahnya kill itu ada tulisan value Value itu adalah jumlah uang yang sudah kita hasilkan temennya Jadi gue dateng tadi uang gue 75 ribuan gitu loh Ntar gue pulang harus 2 kali lipat lah intinya kayak gitu ya Jangan terlalu boros Disini juga ada monster-monster ya Juga ada orang temen-temen ya Jadi gak cuman monster doang Jadi kita bisa ketemu dengan player lain Disitu keren ya Oke Selain itu juga ada boss loh disini temen-temen ya Jadi kita bisa nyari boss Tapi gue belum pernah ketemu boss Kita bakal cobain dulu deh Nyariin kita ngeliat keadaan sekitar sini ya Jadi buat Oh ada step nih Buat temen-temen yang suka main game RPG Ini gue saranin main mode ini sih Ada step disini Weh 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 dimana weh Udah rata ya Apa itu? Neon strap Nah oke Oh 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 Oke Gue udah bunuh 3 temen-temen ya Disini ada berangkas yang bisa kita ambil temen-temen ya Oke isinya ada berapa barang berharga Disini ada portable letter dan itu Dan mereka ada beratnya ya Kita harus perhatikan beratnya Karena inventory kita terbatas Jadi gue gak bisa ngambil semua barang temen-temen Senjata sebenernya gak usah banyak-banyak sih Satu senjata udah cukup sih Satu senjata udah cukup sih Temen gue nembak apa sih? Gue bagian last kit Temen gue bakal rebutan nih Kalian bisa liat ya Weight gue beratnya 201 per 350 Eh Tau aja pake Winchester Double cashnya aja Duitnya bakal gue ambil tuh Sekarang duit gue 80.270 temen-temen Nambah 5.000 lah ya Lebih kurangnya Lumayan lah Oh ini apa ini? Ini ada barang berharga ya Barang berharga itu warnanya gitu temen-temen ya Ijo-Ijo Disini ada berangkas yang bisa kalian buka Yang berisi barang yang bisa kalian jual temen-temen Keren banget sih ini Maka ada senjata yang Oh kita liat yang mahal aja Ini kayaknya warnanya Kalo warnanya ini Jangan diambil deh Karena berat ya Berat dan harganya murah Gue buangin aja Buat temen gue aja Gue cuman mau ngambil Barang yang warnanya Minimal ijo ya Kita ngeboosting Supaya Penuh dulu darah kita ya Ini mode yang cocok banget buat main sama temen Karena Mainnya temponya slow Selain itu juga Ehm Bisa nolong satu sama lain gitu loh Kalo barang lo ilang Temen lo lootin Hahaha Bentar bagi-bagi Disini juga ada bau tanah temen Ini bau tanah ini Ada kayak Sejenis Ehm Kayak Alat tambang itu ya Kayak kereta tambang di pertambangan Kita bisa Dari satu looter ke looter lain Nah ini kita ke tunnel ya Aduh Oh ini ada night vision ya Gue udah bawa Ini night vision Untuk liat di kegelapan temen-temen Jangan lupa bawa yang namanya night vision Kalo kalian malah terowongan Gue gak tau terowongan mana yang ada boss Tapi semoga kita ketemu boss atau gimana Disini kita dikasih waktu 30 detik Eh 30 menit Untuk ngeloot sebanyak ungu Ini Gue bakal buka Buka ini ya Kita liat-liat ya Ada barang-barang apa aja ya Apa lo gak kebagian ya bro ya Nah itu ada yang warna ungu temen-temen ya Warna ungu itu barangnya harganya Mahal dan beratnya itu cuma sedikit gitu loh Ada ungu Ada biru Ada hijau Saran gue sih ambil yang berwarna aja Nih warna ungu nih Sama hijau Karena beratnya itu sama Tapi harganya bisa berkali-kali lipat temen-temen ya Oh dia pake vest 3 Orang kaya dia temen-temen Disini vestnya juga bisa level 4 loh Jadi gue ada Gitu ya temen-temen ya Ada paham ya Kita lanjutin lagi nih perjalanan kita nih Terus disini ada lockbox temen-temen ya Di atas itu ada tulisan lockbox Lockbox itu kita bisa masukin barang Soalnya gini Gue ambil ini barang gue Gue tekan Gue taruh ke lockbox Nah lockbox ini adalah tempat penyimpanan Kalian bisa nyimpan barang Sampai Kalo gue 40 doang Masian Liat tuh value gue udah 112 ribu temen-temen Kayak banget gue Gue pengen sih naikin Cuman gue gak tau temen-temen Suka gak gue main konten gini ya Seru sih Ini gue saranin Buat temen-temen Itu Mati 2 temen gue cuy Dibunuh orang ya Temen gue mati guys Hehehe Itu kayaknya orang deh yang pake uji Gue gak bisa Temen gue mati 2 guys Dibunuh orang guys Dibunuh orang guys Mana dia? Kacau nih Kau ilasin Tuh kan? Tuh kan? Ya itu tuh Orang itu guys? Tuh orang ya? Itu orang Itu temennya tuh Orang ya, dunia Dua orang Orang ya Tunią? Dia ngedropin semua barangnya Nah ini ada waktunya temen-temen Sisa 20 detik kita harus balik Main kaya sih ini gue Dapatnya banyak nih Tapi ini gue gak ambil-ambil ya Barang-barang gak jelas gak gue ambil Oh ada mayat ya Waiyoyoyoyoyoy Ini pun apa orang ya Ini bot ya Ini bot ya Amu gue habis sih Oke dikasih amu lumayan kan Ini bekas di jajah orang nih Tadinya ada orang nih temen-temen Mungkin orang tadi berhasil dari sini Oh ini itu jalan keluar temen-temen ya Jadi mungkin ya Buat temen-temen semua Yang mau Licik ya Kita ngebegal orang Yang mau balik temen-temen Jadi orang kan mau kembali Mic-nya emang berisik guys Latiin aja A few moments later Ada musuh temen-temen Ada musuh temen-temen Ada musuh temen-temen Ada musuh temen-temen Kita ngelit semua Aduh Parah gak temen-temen ya Parah ya Parah ya Orang yang capek-capek Lawan boss ya kan Kita Kita pegal Sebel gak dia Diwawal sini lagi nih Oke gue bakal nunggu korban berikutnya temen-temen ya Hahahaha Aduh jahat banget gue cuy 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 Jahat nih Kalian bayangin gue cuma berdua nih Kalau berempat temen-temen ya Baru Nomol langsung mati Baru nomol mati Sia-sia nih Aduh jahat banget gue Kalian perasa-perasa alat sih Oke temen-temen ya Jadi tadi gue ngobrol sama abang ini ya Gue bilang Gue bilang gini Wok wok Gini ya Jadi ceritanya gue ngomong Gampang gini Enakan nunggu Tapi gak pasti Kata abangnya ya Pasti ada bang Daripada nyari board Mending begal Hahahaha Sakit nunggu gini katanya Lebih sakit yang dibunuh lah Udah sampe depan portal gitu kan Sisa lima menit gue bilang balik Ya aman aja kan ya Jadi disini gue bakal ngebekal orang dulu ya Sampai Sisa Sisa lima menit gue bakal keluar Sejauh ini sih udah gak ada Cuman gak enaknya ya Ini ya Kemungkinan ada orangnya itu Itu memang gak besar ya Bisa jadi mereka keluar lewat si return point 2 Tapi gak menutup kemungkinan disini ada lagi Gue cuman dapet satu Ya gue berharap dapet lebih Satu squad Tapi entah kenapa gak ada Bagi kill ntar bang Oke Padahal dia malah minta kill gimana Caranya gue bagi kill Tapi dia malah kenok Gue ribet lagi Ya Oke temennya Jadi kalo udah sisa lima menit Itu diatas ada return countdown ya Kalian harus segera keluar Di bawah lima menit ini Ya kalo kelewatan ntar kalian dianggap tidak selamat Disini gue masih begal Ternyata cuman ada satu dari tadi Temen gue juga dari tadi ngomong Aduh lama banget Gak ada musuhnya gitu loh Sebenernya kalo ada ini Kita bisa panen Dapet satu squad Tapi gue gak tau sih Jumlah player yang Masuk bareng kita itu Berapa orang temen-temen ya Jadi kalian Mungkin ada yang tau Bisa komen di bawah Bang ini ada sekitar Berapa? 60 orang mungkin ya Yang disini Jadi Mungkin Banyak yang keluar Lewat return point 2 temen ya Bukan disini ya Oh temen gue berani banget kesitu Ya jadi mungkin Lewat return point 2 Bukan disini Jadi disini sepi banget Gue udah nunggu lumayan lama Cuman dapet satu orang ya Cuman gue juga udah gelisah dari tadi Pengen setiap keluar Cabut dah Ya cabut ya temen ya Nah kita back ya Disini back kita ada waktu 5 detik Untuk kembali Kalo ada yang nembakin gagal nih Oke Kita berhasil kembali Dengan Membawa penghasilan 92 ribu Temen-temen ya Gue berhasil ngekill player 3 Ya jadi gue berhasil Ngebunuh player 3 ya Banditnya 6 Gitu dengan Gue berhasil ngebegal 3 orang Belagi ya Dua yang tadi Satu di pintu keluar Kita ke lobby Disini kita bisa Menjual beberapa barang kita Nah gue udah naik level nih Disini gue bisa buka loadout gue Apa ini Oke damage Gue bisa tambah kapasitas ya Gue bisa pake ini berarti ya Oke Jadi disini Barang-barang yang kita dapetin Bisa kita jual Sell Sell Kita bisa ke tombol sell sini aja Biar gampang Di backpack kita apa yang mau kita jual 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 Barang-barang yang gak kepake itu Jual Grip juga gue udah punya Kemudian gak butuh ini Gue gak butuh ini Saat ini Ini apa ya Oke Kita bisa jual Dapet 56 ribu Nah duit kita kan udah ada banyak nih 220 ribu di atas itu ya Kita bisa manfaatin Untuk beli barang di black market Ada banyak banget barang yang bisa kita ambil ya Bahkan ada senjata baru T-car Rifle Disini gue pengen mendapatkan Barang-barang yang level 8 Ini bahkan ada level 12 Apa itu Oh itu pengkatnya Pengkatnya kalau 12 ya Barangnya tuh bisa level 6 temen-temen ya Setau gue ya Jadi semuanya bisa level 6 Uh ini level 12 Frius Wah keren banget cuy Oh level 12 karakternya Gue lupa mulu ya karakternya temen-temen ya Jadi Equipmentnya tuh setau gue Bisa level 6 temen-temen ya Wah gila Keren banget ya Jadi kalian bisa coba untuk ngexplore Mainin game mode ini Gue saranin buat temen-temen yang Lagi bosen pengen main bareng temen Mau pacaran 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 sama pacar gitu kan Sini aku jagain kamu butuh apa Gitu ya Kalian bisa nyobain game Mode Metro Royale ini Jadi semuanya kalian teribur dengan game mode kali ini ya Gue menggunakan taktik yang sangat licik sekali Kalian bisa juga nyobain taktik yang sama Jadi kalian gak usah kemana-mana Kalian langsung ke pintu keluar Kalian nungguin musuh yang mau pulang dari sana Kalian bum 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 Atau enggak kalian bisa ke tempat boss Kalian ngebegal di tempat boss ya Ada beberapa tempat boss yang warna merah Seperti gitu ya Dan kalian bisa Apa ya Manfaatin keunggulan kalian Dari equipment kalian Jadi kalian segera nyari duit sebanyak mungkin Upgrade equip sebagus mungkin Ya Bantai semuanya Semoga kalian terhibur dengan gameplay kali ini Jangan lupa tekan tombol subscribe kalau kalian suka Sampai jumpa lagi di video berikutnya Ta-ra 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 Potong Terima kasih.